Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Hai semuanya Semangat pagi Welcome back to my channel Oke teman-teman Kali ini kita akan membuat kue Yang mudah banget ya Cara membuatnya bahan-bahannya juga Mudah banget ya Disini kita menggunakan Peralatan yang seadanya di rumah Oke teman-teman bagaimana Cara membuatnya dan bahannya apa saja Let's go kita langsung saja Eksekusi kita buat kuenya Let's go Oke teman-teman Langsung saja kita buat kue Disini ada 8 sendok makan margarin Kita campurkan dengan 7 sendok makan Gula halus Oke kita ayak Supaya benar-benar tidak ada Mangan gerindu ya Teman-teman selanjutnya kita aduk Sampai merata ya Sampai berubah warna menjadi putih Pucat Dan ini saya tidak menggunakan mixer Tapi teman-teman bisa menggunakan mixer untuk mengaduknya Oke Oke teman-teman setelah berubah warna Seperti ini Kita masukkan Satu butir putih telur Dan kita aduk rata kembali Setelah rata Seperti ini kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian masukkan kembali 2 sendok makan tepung maizan Masukkan juga 1 sendok teh vanili Boleh menggunakan vanili cair ya Kita aduk rata Oke teman-teman Ini sudah tercampur rata Seperti ini Dan Disini saya menggunakan oven tangkrim Disini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin Teman-teman juga bisa menggunakan teplon Untuk memanggang kue ini Oke teman-teman sekarang kita cetak dengan sendok saja Atau mungkin teman-teman bisa juga menggunakan cetakan lainnya ya teman-teman Nah disini saya pakai sendok aja yang simpel Saya taruh disini nanti akan melebar secara sendirinya Oke teman-teman Cara buatnya simpel banget teman-teman Dan menggunakan peralatan seadanya aja di rumah Oke kita cetak seperti ini sampai adonan habis ya teman-teman Oke teman-teman Agar kuenya tampilannya lebih menarik Saya akan berikan topping disini Menggunakan ini ya Teman-teman boleh menggunakan topping lainnya ya Atau boleh juga menggunakan lelehan coklat cair yang akan diberikan nanti setelah kue ini matang Tapi kalau memberikan topping ini bisa sekarang sebelum dipantang Oke teman-teman Oh iya teman-teman Bagi teman-teman yang menggunakan teplon untuk memandangnya Jangan lupa untuk ditutup ya teplonnya agar kuenya bisa lebih matang rata Disini saya panggang dengan oven tantring dengan arti yang kecil ya teman-teman Dan sering diperiksa di cek Kalau di bawahnya sudah kuning kecoklatan artinya sudah matang kuenya Oke teman-teman Oke teman-teman ini dia hasil kuenya Cantik banget Rasanya gurih, manis, renyah ya Dan ini bisa juga untuk ide mengisi toples kue lebaran kita Oke teman-teman bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe-nya Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar Dan share agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan saya tetap semangat dan terus semangat untuk mengupload video-video selanjutnya Oke terima kasih semuanya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya